Hai Hai sahabat Khabib-khabib Khabib-khabib Kasus Khabib-khabib Saya cuma lihat di TV aja itu Komentarnya gimana? Komentar gimana? Itu perkara yang mudah itu dibongkar itu Itu penyidik biasanya bisa mengungkapnya nggak perlu TPGF, TPGF, segala macem itu Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi Publik saja sudah mencium hal-hal yang tidak pas, yang tidak ini Mari kita kembali jujur aja kita sampaikan apa adanya Sudah apa adanya Kenapa? Tidak ada yang bisa ditukupi dengan baik Pasti saat terbuka Orang-orang yang berbicara di publik Pada saat menyampaikan pernyataan apapun Itu mempertaruhkan integritas dirinya Kalau terbukti apa yang dikatakannya itu Khabib-khabib Tanpa membela sesuatu yang sebetul tertutupi dan sebagainya Satu saat Akan kembali kepada anda Jadi Saya himau teman-teman saya untuk hati-hati dalam berbicara dengan kasus seperti ini Terima kasih Baik saudara ku Itulah tadi pernyataan daripada Irjem Polisi Napoleon Bonaparte ya Jadi disini beliau mengajak Ya Lakukan Lakukan aja penyidikan dengan benar Karena intinya Apapun yang ditutupi Pasti akan terbongkar Nah ini Diingatkan oleh Irjem Polisi Napoleon Bonaparte Ya Kita lihat aja perkembangan terkait masalah yang terjadi di rumah Kadipropam ya Pak Pergi Sambo Sebenarnya apa yang terjadi Karena ini Terus Semakin hari Semakin hangat Semakin diperbincangkan Karena Diduga banyak kejanggalan di dalamnya Ya Dan kita tetap doakan terus menerus kawan Semoga Irjem Polisi Napoleon Bonaparte Semoga beliau senantiasa diberikan kesihatan Keselamatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas Dan diberikan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal Kita doakan juga Almarhum Yang Yang meninggal tertembak itu Semoga diterima segala amal kebaikannya Dan diampuni segala dosa-dosanya Dan semoga Permasalahan Pak Pergi Sambo Dan istrinya Bisa segera selesai Tentunya Publik berharapkan Adanya transparansi dalam penegakan hukum Demikian kawan Salam presisi untuk Polri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI Harga mati Terima kasih Terima kasih